Kalau kita bicara secara normatif, maka Saiful Jamil apapun syaratnya, Saiful Jamil tahun ini insya Allah bebas. 5 tahun sudah pedangdut Saiful Jamil menjalani hukuman penjara atas kasus pencabulan yang dilakukannya terhadap seorang anak di bawah umur, serta kasus swap pada oknum pengadilan negeri Jakarta Utara. Namun, tampaknya tak lama lagi pedangdut kelahiran 31 Juli 1980 tersebut akan segera menghirup udara kebebasan. Menurut kuasa hukum Saiful Jamil, kliennya tersebut telah memenuhi syarat untuk bisa segera bebas. Pasalnya, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti permohonan pembebasan bersyarat, cuti menjalang bebas, serta asimilasi. Sayangnya, akibat berkas peninjauan kembali milik Saiful Jamil terlambat diserahkan ke Mahkamah Agung sehingga menyebabkan belum adanya putusan dari Mahkamah Agung terkait pembebasan Saiful Jamil hingga saat ini. Meski begitu, kuasa hukum Saiful meyakini jika kliennya tetap akan dibebaskan dalam waktu dekat. Kami percaya tanggal 19 Februari 2021 itu genap menjadi 5 tahun. Kami tanggapin dari Kecamata Hukum bahwa Saiful Jamil telah menjalani masalah hukuman sesuai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara maupun pengadilan negeri Jakarta Pusat. Meskipun kami selama ini kan sudah melakukan upaya hukum peninjauan kembali sambil menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Kalau kita bicara secara normatif, maka Saiful Jamil apapun syaratnya, Saiful Jamil tahun ini insya Allah bebas. Kalau bicara tahun, pasti tahun ini, tapi kalau bicara bulan dan tanggal yang punya kewenangan yang menyatakan itu adalah pihak lapas. Kalau kita bicara tentang PP no.99 tentang syarat dan tata-tata pelaksanaan hak bagi narapidana, Saiful Jamil, klien kami Saiful Jamil sudah memenuhi semua persyaratan untuk bebas. Selama ini kami sudah mengajukan permohonan pembebasan persyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi. Hanya karena ada pertimbangan lain dari pihak yang berwenang, sehingga Saiful Jamil belum bisa diberikan pembebasan persyarat pada saat itu. Seharusnya kan menurut aturan hukum yang bersangkutan bisa diberikan cuti menjelang bebas. Andaikan kemarin pada saat Saiful Jamil kami dari kuasa hukum mengajukan upaya hukum penjelang kembali, Andaikan pada saat itu prosesnya berjalan sesuai dengan aturan hukum, kemungkinan besar Saiful Jamil bisa keluar tanpa harus menunggu persyaratan apalagi terkait dengan masa tahanan. Hanya karena agak terlambat pengiriman berkas penjelang kembali dari pengadilan ke Mahkamah Agung, sehingga sampai sekarang belum ada putusan dari Mahkamah Agung. Terakhir itu adalah kami menempuh upaya hukum penjelang kembali. Itu sudah final. Akan dilakukan hal itu nggak bang? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Anggap menempuh putusan dari Mahkamah Agung. Kapan itu bang? Mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan bisa dapat jawaban dari putusan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penjelang kembali yang ditempuh oleh Saiful Jamil dan beli kami sebagai kuasa hukum kantor hukum agung. Sebelumnya, Saiful Jamil tertangkap pelantaran melakukan pencambulan terhadap anak di bawah umur pada 19 Februari 2016 lalu dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta difonis hukuman penjara selama 3 tahun. Tak lama kemudian, Saiful pun harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lantaran keluarganya bersama sang kuasa hukum Bertan Natalia tertangkap telah melakukan swab terhadap panitra muda pengadilan Jakarta Utara bernama Rohadi akibat meminta bantuan agar mendapatkan putusan ringan untuk kasus pencabulannya tersebut. Dalam kasus swab tersebut, Saiful difonis 3 tahun penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah. Namun, setelah jaksa melakukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta, hukuman kasus pencabulan Saiful Jamil pun ditambah menjadi 5 tahun sehingga total fonis penjara yang diterima pedangdut asal serang tersebut menjadi 8 tahun penjara. Namun, kini tampaknya Saiful bisa bernapas lega lantaran akan mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman sehingga ia pun hanya akan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun dan akan segera menikmati udara kebebasan. Bahkan, bersama keluarganya, pelantun Ratu Hatiku tersebut telah berencana untuk mengadakan syukuran atas kebebasannya tersebut. Sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, artinya Saiful Jamil selama menjalani mas hukuman di dalam lapas karena yang bersangkutan itu berkelakuan baik, kemudian menjaga hubungan atau relasi yang baik dengan pihak lapas termasuk rekan-rekan arah pidana dalam sehingga yang bersangkutan dianggap layak dan memenuhi terserah untuk mendapatkan remisi. Nah, remisi inilah yang kemudian untuk mengurangi masa hukumannya Saiful Jamil yang seharusnya digalani selama 8 tahun. Tapi karena Saiful Jamil di dalam lapas yang bersangkutan memiliki kepribadian sebagai pribadi yang berkelakuan baik sehingga yang bersangkutan Saiful Jamil diberikan remisi. Jadi ketika tahun ini Saiful Jamil harus menghirup udara bebas, itu adalah hak asasi beliau sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai narah pidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beliau secara tulus dan ikhlas legau menerima ini dan Alhamdulillah sebagai bentuk dan rasa syukurnya adalah selama menjalani proses hukuman di Lapas, Saiful Jamil kan selama ini kan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalani ini dan inilah yang menjadi sumber orang akan bersyukur. Nah, inilah yang rencana beliau akan melangkir sekeluarga mempersiapkan untuk acara syukuran. Ya, senang ya. Ya, insya Allah nanti Bunda siapin jengkol. Sukanya juga? Sukanya Saiful Jamil jengkol. Enggak sih kalau berubah. Itu walaupun tambah segar, tambah gemuk sedikit. Sudah ikhlas dia pasrah mbak. Intinya insya Allah kedepannya kita berharap ya Saiful Jamil dengan adanya persyukur kemarin itu bisa sukses lah kedepannya. Kalau karir ya, gimana Mbak Lino kalau karir kan dikeluar. Kalau karir, nama kita bicara rejeki sudah diatur. Untuk kemungkinan besar karena beliau jalurnya di situ, insya Allah Saiful Jamil tetap akan melanjutkan karirnya, baik yang sebelumnya, yang selama ini dijalankan, setelah beliau keluar dari dalam lapas pun, tidak jauh-jauh dari situ karir itu akan tetap dijalankan, karena itu sudah jalannya beliau. Saiful Jamil, mungkin ini kan pembelajaran ya Neng ya. Jadi, untuk kedepannya lebih hati-hati lagi dalam melakukan bersikap. Saya berpesan kepada Saiful Jamil, mudah-mudahan dengan setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dan dipetik dari peristiwa ini, karena segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita belum tentu juga murni dari tangan kita sendiri, bisa juga karena faktor lain. Tapi itu adalah menjadi pelajaran, itu bisa dari tangan kita sendiri atau dari faktor lain, tapi itu menjadi pelajaran yang berharga buat diri kita. Nah, untuk Saiful Jamil, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini ke depan bisa lebih bersuksi-hati, bisa lebih waspada, ke depan bisa lebih selektif dalam memilih pergaulan, Biar ke depan, apa yang dicita-citakan atau karirnya semakin lancar, semakin sukses ke depan, karena segala sesuatu semuanya kembali lagi kepada tingkat ketika hati-hatian dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton!